The Law of Assumption, Neville Goddard Asumsi Anda tentang diri Anda akan membentuk hidup Anda Neville Goddard menjelaskan dengan sangat hebat tentang hukum tarik-menarik dengan versi yang disebut sebagai Law of Assumption ini Asumsi adalah serangkaian keyakinan diri yang kuat tentang diri sendiri Kalau Anda mengasumsikan diri Anda sebagai orang berhasil ya hanya keberhasilan yang akan terjadi pada Anda Sebaliknya, bila Anda mengasumsikan diri sebagai orang sial ya hanya kesialan yang akan Anda hadapi Mengubah asumsi diri dengan tepat akan mengubah hidup Anda, mengubah nasib Anda Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal perang tersohor dari Perancis pada zamannya Ia sangat dikagumi sekaligus ditakuti Di bawah kendalinya, pasukan Perancis memenangkan banyak pertempuran Seluruh Eropa bisa dikatakan takluk Namun, tahukah Anda bahwa Napoleon Bonaparte itu sebenarnya tidak punya potongan seorang tentara Ia bertupuh pendek dan agak gendut Namun, ia tentunya memiliki asumsi diri bahwa dirinya adalah tentara yang hebat Bahkan bukan hanya sekedar tentara Dia punya asumsi bahwa dia merasa sebagai jenderal yang hebat Dan asumsi-asumsi itu membentuk fakta bahwa memang ia seorang jenderal yang hebat Neville Goddard mengajarkan agar kita membangun asumsi yang positif Sehingga hidup kita berkembang ke hal-hal yang positif Nah, saya akan ceritakan atau saya akan berikan Cara menciptakan asumsi baru Tahapnya sebagai berikut Yang pertama, secara terus menerus, artinya setiap hari Visualisasikan diri Anda dengan keadaan yang baru Seperti yang Anda mau Lakukan dalam keadaan hening menjelang tidur malam Dan tepat saat bangun pagi Bersama dengan itu, ciptakan juga perasaan positif atas gambaran visual itu Nikmatilah seolah-olah gambaran dan emosi itu adalah sebuah realita Karena sebenarnya alam pikiran bawah sadar tidak pernah mampu membedakan sebuah fakta Atau sebuah imajinasi Kedua-duanya akan dianggap sebagai fakta Semakin antusias perasaan yang muncul Semakin hebat gagasan asumsi itu meresap ke dalam pikiran alam bawah sadar Lakukan visualisasi kreatif ini secara teratur Mula-mula Anda akan merasa seperti menipu diri Merasa gila Namun percayalah dan bertahanlah Lama-lama Anda akan merasa dan menganggap bahwa Hal yang Anda visualisasikan itu adalah benar dan layak bagi diri Anda Visualisasikan diri Anda sesuai tujuan Anda Visualisasikan diri Anda telah menjadi orang kaya misalnya Visualisasikan diri Anda telah punya kekasih baru yang cantik atau ganteng Visualisasikan diri Anda telah sudah sebagai seorang magister hukum Visualisasikan diri Anda telah menjadi pemimpin perusahaan dan lain-lain Tahap berikutnya setelah visualisasi Bertindaklah Bertindaklah sebagaimana karakteristik diri Anda yang diasumsikan itu Hiduplah setiap hari Seperti halnya gambaran yang diasumsikan ini Inilah yang oleh Neville Goddard dinamakan living in the end result Living in the end result Contohnya seperti berikut Anda memvisualisikan diri sebagai orang kaya Karena Anda ingin menjadi orang kaya Maka Anda harus bertindak dan berperilaku konstruktif seperti yang dilakukan oleh orang kaya Apa sih yang dilakukan oleh orang kaya? Orang kaya itu senang belajar bagaimana menginvestasikan uang Orang kaya itu suka berkumpul dengan sesama orang kaya Orang kaya itu hidupnya cenderung disiplin dan rajin bekerja Orang kaya itu mampu mengatur diri dengan profesional Orang kaya itu senang bergaul mengembangkan network Sebagai orang kaya, hindari kemalasan Hindari pergolongan yang tidak sehat Hindari pemborosan waktu di sosial media dari pagi sampai malam Demikianlah Anda harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh orang kaya Maka pada saat itu juga Anda sudah menjadi orang kaya Setidak-tidaknya dari sikap Anda Perasaan kaya, emosi kaya, emajinasi kaya Yang ditunjang dengan perilaku hidup dan tindakan-tindakan itu Tindakan seperti orang kaya itu Akan direspon oleh alam semesta Semesta tidak bisa melihat bahwa Anda itu orang kaya pura-pura Atau orang kaya betulan Artinya apakah Anda itu orang kaya betulan Ataukah Anda hanya berasumsi Semesta akan berpikir begini Ah, si Ali ini orang kaya Buktinya dia rajin Buktinya dia belajar Buktinya dia mengembangkan networknya Buktinya dia selalu mengatur diri dan seterusnya Baiklah ku buka jalan menuju kekayaan yang lebih besar Kepadanya ku berikan keberuntungan Ku pertemukan dengan orang-orang kaya Dan kesempatan-kesempatan untuk menjadi kaya Nah, begitulah cara berpikir di si semesta Maka si Ali dari kaya yang semula hanya sebagai asumsi Lalu pelan-pelan Sesuai dengan kebijaksanaan semesta Berubah menjadi kaya dalam arti yang sebenarnya Berkelimang materi dan timpahan aliran keuangan Inilah prinsip The Law of Assumption dari Neville Goddard Yang sebenarnya sangat sederhana Kini Anda pun bisa mengasumsikan diri Anda menjadi pribadi yang baru Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau Mau hidup sehat Asumsikan kesehatan dan bertindaklah sebagai orang sehat Mau hidup dalam harmoni bersama keluarga Asumsikan itu Dan bertindaklah sesuai karakter-karakter yang Anda asumsikan itu Inilah cara menggunakan The Law of Assumption Neville Goddard yang tepat Visualisasi imajinatif dengan perasaan Serta dikombinasi dengan action yang tepat Akan menciptakan realita Bila memerlukan konsultasi Jangan ragu hubungi saya melalui email yang ada di deskripsi Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan tuliskan pengalaman Anda Dalam menggunakan hukum daya tarik menarik ini di ruang komentar Sehingga banyak teman bisa terbantu juga Jangan lupa untuk klik like, share, dan tuliskan pengalaman Anda